Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Disbangtan Kota Malang menyerahkan bantuan benih padi jenis Inpari secara simbolis kepada kelompok tani pada Rabu 26 Juni. Sebanyak 2.100 kg jenis benih berkualitas ini diperuntukkan bagi 72 kelompok tani di Kota Malang. Sebelumnya kelompok tani ini menerima bantuan pupuk bersubsidi dan 53 kelompok tani menerima bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan berupa hand sprayer. Langkah ini disampaikan penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Usai Panen Padi bersama petani sebagai upaya mempertahankan lahan pertanian. Selain itu Pemkot Malang juga memberikan keringanan pembayaran pajak guna mewujudkan itu semua. Langkah ini pun diharapkan dapat meminimalkan alih fungsi lahan menjadi perumahan oleh para petani atau fungsi lain dan bahkan dijual yang tak kalah penting. Sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Ini merupakan kegiatan untuk melihat produktivitas hasil pertanian terutama dari tadi yang memang sedang diproduksi oleh pokta dan kapokta. Ini juga termasuk arahan dari Pak Medagri kemarin pada hari Senin menyampaikan kita untuk mempertahankan terkait dengan lahan-lahan pertanian yang ada di kota. Hingga kini luas lahan sawah milik Pemkot Malang yang ditanami padi sebanyak 15,5 hektare. Sedangkan lahan milik petani sekitar 925 hektare dan dari luas tersebut yang ditanami padi 88 hektare. Sementara produktivitas padi dalam satu tahun mencapai 15.250 ton. Dari kota Malang, Jawa Timur, Seiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN gelar pemeliharaan tanpa padam di Kediri pada 11-12 Juni 2024, jaga keandalan pasokan listrik Jelang Idul Adha. Terima kasih telah menonton!